Beredar video di media sosial yang memperlihatkan tayangan satu keluarga sedang melakukan perjalanan. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Twitter Otongkoil, Jumat, 29 Januari 2023. Dalam tayangan tersebut, terlihat kabin mobil sudah disulap layaknya tempat tidur. Ada seorang pria sedang mengendarai mobil, didampingi seorang wanita yang berada di jog depan duduk dengan santai. Sementara itu, kedua anak yang berada di baris belakang begitu santai tiduran sambil menonton TV yang diletakkan pada pintu belakang mobil. Hingga Minggu, 29 Januari 2023, cuitan tersebut telah ditonton sebanyak 5 juta kali, dan disukai oleh 21 ribu warganet. Beragam komentar pun dilontarkan oleh warganet tentang kabin mobil yang diubah menjadi kasur itu. Tak sedikit dari mereka yang mempertanyakan soal keamanan penumpang di mana perlu dipahami bahwa mengubah kondisi kabin saat melakukan perjalanan merupakan hal yang berbahaya. Sebab, dapat membuat efek yang lebih fatal apabila terjadi kecelakaan. Training Direktur JDDC Jusri Pulubuhu mengatakan, mengubah kabin menjadi kasur sudah menyalahi konsep keselamatan dalam berkendara. Jusri menjelaskan, misalkan terjadi kecelakaan dan mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam, objek di belakang yang tidak memakai sabuk pengaman juga akan melesat dalam kecepatan 100 km per jam. Bayangkan jika itu anak kecil, terbang dengan kecepatan seperti itu dapat memecahkan kepala saat dia menabrak tiang atau kaca, ucapnya. Maka dari itu, sangat tidak disarankan untuk mengubah kabin mobil sebagai tempat tidur berjalan saat perjalanan jauh. Terima kasih telah menonton!